Halo Sobat, selamat datang di Mixed Video. Ubur-ubur telur ceplok Dari penampilannya, kalian pasti tahu hewan apa ini. Iya benar, ubur-ubur telur ceplok, atau lebih dikenal dengan sebutan Cotilloriza tuberculata. Hewan ini merupakan spesies ubur-ubur dari film Cinidaria, yang sering juga dikenal dengan sebutan ubur-ubur Mediterania. Hewan ini umumnya ditemukan di Laut Mediterania, Laut Aegean, dan Laut Adriatic. Seperti ubur-ubur pada umumnya, hewan ini juga memiliki racun, akan tetapi tidak begitu berbahaya bagi manusia. Saat dewasa, ukuran ubur-ubur ini bisa mencapai 35 cm. Bagaimana menurut kalian? Cukup unik juga kan? Anjing Rakun Sebentar, ini rakun apa anjing ya? Rekondog, atau anjing rakun, merupakan hewan mamalia dari family Canidae, dan satu-satunya spesies dari genus Nyctereutes. Hewan ini disebut anjing rakun karena terlihat mirip rakun. Anjing rakun berasal dari hutan rimba di wilayah Asia Timur, seperti Siberia, daerah Sungai Usuri, Vietnam bagian utara, Korea, dan Jepang. Anjing rakun memiliki cakar melongkung yang membantunya sewaktu memanjat pohon. Moyang anjing rakun hidup bersama di atas pohon di hutan lebat bersama hewan keluarga family Falidae. Tetapi, turun dari atas pohon untuk mencari mangsa hingga ke padang rumput. Anjing rakun akhirnya menjadi hewan pemburu mangsa seperti hewan family Canidae yang lain. Anjing rakun adalah hewan nokturnal yang berburu makanan sesudah matahari tenggelam, dan jarang menampakkan diri waktu siang. Dalam semalam, anjing rakun bisa mengembara hingga sejauh 20 km. Mangsa bergantung pada habitat dan musim. Anjing rakun merupakan pemangsa segala yang bisa ditemui, mulai dari hewan-hewan kecil seperti tikus, kodok, katak, burung, ikan, serangga, hingga buah-buahan. Dari tempat tinggalnya yang tidak jauh dari perbukitan, anjing rakun sering muncul di perkampungan manusia, dan diketahui suka mengacak-acak sampah. Aie-Aie Hmm, nama yang menarik bukan di telinga orang Indonesia? Aie-Aie merupakan hewan giat saat malam hari, atau dikenal dengan hewan nokturnal. Hewan nokturnal sendiri merupakan hewan yang tidur pada siang hari, dan aktif pada malam hari. Aktifitas yang merupakan kebalikan dari perlaku manusia. Aie-Aie merupakan hewan yang memiliki kemampuan pendengaran dan penciuman serta penglihatan yang tajam. Aie-Aie atau Daubentenio madagascariensis adalah hewan endemik pulau Madagascar yang menjadi primata nokturnal terbesar di dunia. Tubuh hewan ini berbentuk unik dan disesuaikan dengan kebutuhan saat mengambil larva dari rongga kayu serta buah-buahan. Tubuh Aie-Aie berwarna coklat gelap atau hitam dan memiliki ekor lebat yang ukurannya lebih besar dari tubuh mereka. Serta memiliki mata yang besar dan telinga yang sensitif. Sebagian besar masyarakat Madagascar menganggap Aie-Aie sebagai hewan yang membawa pertanda nasib buruk. Dengan alasan ini, masyarakat kemudian sering membunuh Aie-Aie. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ikan Kodok Ikan Kodok atau Frogfish Ikan ini memiliki buntuk tubuh yang aneh, tidak seperti ikan lain pada umumnya. Ikan Kodok berwarna coklat di seluruh tubuhnya dan sedikit berduri. Ikan Kodok bisa tumbuh hingga mencapai 20 cm. Yang menjadikan ikan ini unik adalah bentuk siripnya menyerupai sepasang kaki dan tangan. Ikan Kodok tidak berenang seperti ikan lain pada umumnya. Ikan ini menggunakan siripnya yang menyerupai sepasang kaki dan tangan untuk berpindah tempat. Makanan ikan Kodok adalah ikan-ikan kecil dengan cara mengendap-engendap perlahan mendekati mangsanya. Dan setelah dekat, ikan ini akan langsung memakan makanannya. Ikan Kodok termasuk dalam ikan yang tidak terlalu aktif. Bentuk dan warnanya menjadikan ikan Kodok mudah untuk menyamar karena terlihat seperti bebatuan. Ikan penis Ikan penis? Jangan berpikir negatif dulu ya. Ini hanya sebuah nama. Namun, masyarakat awam sering keliru dalam menamakan spesies cacing pemakan plankton ini. Hewan ini sebenarnya spesies golongan cacing. Cacing ini juga memiliki metabolisme tubuh yang memungkinkan mereka untuk hidup di dua alam, yakni di air dan darat. Penyebaran habitatnya yang paling banyak ada di Asia, dan beberapa di Australia serta Amerika. Ternyata, spesies ini bisa hidup cukup lama lho. Spesies ini dapat hidup selama 25 tahun. Spesies ini memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik daripada spesies cacing laut lainnya. Cacing ini juga memiliki kemampuan menyelam yang luar biasa. Terbukti bahwa santapan spesies ini adalah plankton, bakteri, dan ikan-ikan kecil yang ada di dasar laut. Cara memburunya juga unik. Mereka akan menggali atau membuat lubang berbentuk huruf U, yang mereka siapkan untuk menjebak plankton dan bakteri. Hewan ini juga menjadi santapan di beberapa negara Asia lho, seperti Korea, Cina, dan Jepang. Di beberapa negara tersebut, hewan ini menjadi santapan populer. Kamu mau mencoba? Siapkan mental dulu ya. Demikian dulu ya video hari ini. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.